Yang pertama, truk kecelakaan minyak gorengnya jadi rebutan oleh warga. Truk yang terguli di bahu jalan tol Jakarta Merah, kilometer 82 ini. Terlihat langsung dikerubungi warga sekitar selasa sore, di mana mereka mengambil muatan minyak goreng yang tumpah dan berceceran untuk dibawa pulang. Jumlah warga yang mengambil minyak goreng semakin banyak meski ada petugas tol dan kepolisian yang ada di lokasi kecelakaan. Menurut sopir truk, dirinya terpaksa banting setir ke arah kiri, menghindari warga yang mendadak menyeberang jalan tol. Truk kemudian hilang kendali hingga terguling dan juga menabrak pohon.